Ya, jumpa lagi bersama kami di Masalah Pajak Kali ini kita akan membahas apa penyebab setiap kita laporan e-faktur Di 3.0 yang kini lewat web e-faktur sering terjadi, SPT tidak valid Kita akan membahas penyebabnya apa dan 3 penyebabnya akan kita bahas pada kesempatan hari ini Yang pertama adalah penyebab yang pertama adalah SPT kurang lengkap Jadi SPT itu ada kelengkapannya misalnya pendadatangan siapa, jabatan siapa, dan lain-lain Kita mengisi ini adalah ketika pertama kali kita membuka web e-faktur Ketika pertama kali membuka web e-faktur kita mengisi profil aplikasi atau profil penggunanya Nah disitu dituliskan siapa pendadatangan e-faktur, pendadatangan SPT, dan jabatannya apa Dan ini harus kita isi sesuai dengan yang selama ini berjalan Mungkin di e-faktur selama ini pendadatangannya adalah si A Maka disini di web e-faktur ini kita harus tuliskan namanya si A dan harus persis namanya Kemudian kalau di sebelumnya pendadatangan SPT si A, jangan kita tulis di web e-faktur ini si B Ini mungkin penyebabnya maka akan ada valid-valid SPT ya, tidak valid Nah penyebab yang kedua adalah mungkin belum masuk ya NTPNnya Jadi bila kita ada kurang bayar maka NTPNnya harus dimasukkan Kalau ini tidak dimasukkan maka SPT kita tidak akan valid Dan ini masalah NTPN mungkin ada juga kesalahan angka, kesalahan huruf Karena memang NTPN sangat sensitif dan ini harus kita pastikan huruf atau angkanya itu harus benar-benar masuk Dan yang paling sering membuat kesusahan WP adalah kalau antara membedakan huruf 0 dengan angka 0 Eh huruf O dengan angka 0 Nah penyebab yang ketiga adalah mungkin di SPT teman-teman tanggalnya belum pas Kalau yang saya perhatikan selama ini tanggalnya itu adalah sesuai dengan tanggal kita melaporkannya Jadi itu tidak perlu dirubah Tapi kalau teman-teman merubahnya mungkin jadi di atas tanggal tersebut Atau mungkin bulannya jadi bulan berikutnya maka itu akan salah Jadi harus benar-benar persis tanggalnya tidak perlu dirubah lah Karena itu memang sudah dari sananya Tapi kalau kemudian kalau masa SPT-nya salah Nah ini mungkin kita salah memilih masa SPT-nya Karena kalau kita ketahui bahwa Kalau kita melaporkan seperti saat ini Kita melaporkan PPN Maka yang kita laporkan adalah bulan masa atau bulan 9 September Jadi waktu kita lapor Disitu sudah kelihatan bahwa Kita kan memilih disitu tahunnya, tahun berapa Kemudian Masanya, masa berapa Jadi jangan sampai salah Tahunnya harus benar 2020 Kemudian masanya harus benar yaitu bulan 9 Karena sekarang Walaupun sekarang bulan 10 Yang kita laporkan adalah PPN bulan 9 Jadi kalau misalnya nanti bulan 11 kita laporkan Nah yang kita laporkan di bulan 11 itu adalah SPT bulan 10 Jadi ini jangan sampai salah Kemudian tahunnya juga diperhatikan Jangan sampai salah Ya, ada beberapa orang yang saya lihat Menyatakan bahwa Penyebab tidak validnya SPT itu adalah Karena sertifikat elektronik expired Tapi menurut kami adalah bukan itu Karena kami sudah melaporkan beberapa Perusahaan yang expired Sertifikat elektroniknya Tapi masih bisa kita laporkan Dan nanti kita akan tunjukkan buktinya Kepada teman-teman semua Ya, kita akan melihat Sertifikat elektronik yang sudah expired Tapi SPTnya tidak valid Dan buktinya dia masih mendapatkan bukti penerimaan elektronik Saya memakai firebox disini Kita ke option Di atas Pojok atas Kemudian kita ketik Di pencarian Dengan kata cert Kemudian view sertifikat Kita klik Setelah itu kita cari Saya akan cari Perusahaan yang sudah expired Sertifikat elektroniknya Ini akan kita buktikan Apakah Bahwa sertifikat yang expired Tidak membuat SPT Tidak valid Coba kita akan lihat Ini dia Nah ini dia sudah kita view ya Sertifikat elektroniknya Kita akan lihat ke bawah Iya Dan ini adalah Disini adalah Not before Jadi dia Dibuat 2016 Kemudian Masa berlakunya Sampai 2018 Artinya sudah 2 tahun Expired Sudah 2 tahun expired Tapi perusahaan ini Tetap bisa Saya laporkan Dan SPTnya tidak valid Jadi SPTnya valid Dan saya bisa mendapatkan Bukti penerimaan elektroniknya Nah Ini adalah Bukti penerimaan elektroniknya Dan ini adalah perusahaannya Dan Ini membuktikan bahwa Sertifikat elektronik Yang expired Atau habis masa berlakunya Atau kadaluarsa Tetap bisa mendapatkan Tetap bisa melaporkan SPT Dan mendapatkan Bukti penerimaan elektronik Ya itulah beberapa hal Yang menyebabkan SPT tidak valid Ketika kita melaporkan Di SPT Di web E-faktur Yang E-faktur 3.0 ya Dan Mudah-mudahan Teman-teman yang memiliki masalah Dengan hal ini Bisa teratasi Dan Bisa melaporkan SPTnya Sehingga tidak ada Denda sebesar 500 ribu rupiah Terima kasih Dan Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi